Pemirsa gudang kosmetik di Cikupa, Tangerang, Banten terbakar. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Obanan api dengan cepat melahap sebuah bangunan gudang penyimpanan kosmetik di kawasan Cikupa, Kabupaten, Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merebohkan hampir seluruh atap bangunan. Kejadian ini diduga akibat korsleting listrik. Gudang ini gudang pemilik dari gudangnya PT Paragon, namun ini gudangnya masih belum aktif, belum dioperasikan, belum efek. Gudang penyimpanan apa Pak? Kalau Paragon itu kalau nggak salah kosmetik ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun gudang mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten, Tangerang, Banten, Ayemarani melaporkan. Pemirsa akibat leher terjerat layang-layang. Seorang pengedara motor di Blitar, Jawa Tibur, tewas menabrak pohon. Kecelakaan terjadi saat motor korban melaju kencang. Polisi mengevakuasi mayat seorang pengedara sepeda motor yang tewas usai menabrak pohon di jalan desa Papungan di Tarjawa Timur. Ironis, pria berusia 27 tahun, warga desa Selorok ini mengalami kecelakaan setelah lehernya terjerat benang layang-layang yang putus. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat motor yang dikendarai korban melaju kencang. Saat itu korban tak bisa menghindari benang layang-layang yang putus dan melintang di jalan. Motor korban oleng dan menabrak pohon. Korban tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo. Dan polisi mengimbau anak-anak agar bermain layang-layang di tanah lapang sehingga tidak membahayakan orang lain. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Rituan, Ainyus, melaporkan. Timbulkan kerumunan di masa PPKM level 4. Ratusan peserta lomba burung merpati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibubarkan petugas. Dua panitia perlombaan diamankan petugas. Petugas memubarkan lomba ketangkasan burung merpati yang digelar di lapangan Perumburi Nirwana Residen, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lomba memicu kerumunan ratusan warga, selain tidak menjaga jarak, juga banyak warga yang tidak menggunakan masker. Selain itu dikhawatirkan dapat menjadi kluster baru peneloran virus corona. Sejumlah warga kecewa dan mengaku dirugikan dengan pembubaran ini. Ini masih suasana, masih dalam rangka PPKM. Jadi peneloran COVID-19 juga masih tetap ada. Jadi untuk pencegahan, maka kita larang semua yang masih kita larang yang masih sifatnya berkerumun. Ini pun tadi ada sedikit kerumunan, makanya kita bubarkan. Dua panita lomba yang nekat menggelar acara tanpa izin, diamankan untuk dimintai keterangan dan diberi peringatan agar tidak kembali menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa diduga korsleting sebuah minibus terbakar saat melaju di Pangandaran, Jawa Barat. Pengemudi baru mengetahui mobilnya terbakar dari pengedara lain. Sebuah minibus terbakar di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan minibus. Sebelum terbakar, mobil melaju dari Pangandaran menuju Banjar. Pengemudi baru menyadari mobil terbakar setelah diberitahu pengandaran lain. Kejadian ini diduga akibat korsleting mesin. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan, termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Pemak, timur salam kumpang, 3 dan 5 persen si mengharap lo may. Banuanya, banuanya, 8 u 청bukah, oldu kalau lagi padat marah. Lelaki kejadian, kejadian puri hingga saat ini amat tergendari. Tolong know. Peluruh jang jerang kuda-kuda, minat timur salam kumpang, 감�auikan, 65 persen si mengharap lo may. Banuanya, banuanya, 8 u ghatin, kejadian puri hingga saat ini amat tergendari. Terima kasih.